Musik Dan memang mempunyai pesona alam yang menajukan Danau yang berwarna hijau kebiruan Dan disinari cahaya matahari yang keemasan It's so amazing Gak pernah nyesel untuk selalu mendaki kekawai Ijen Karena cuma ada dua lokasi yang seperti ini di dunia Yang satu di Islandia dan yang kedua itu di kawai Ijen ini Kawai Ijen itu satu gunung yang banyak sisi-sisi Itu bisa discover setiap kali kita menanjak Kopi dulu kita Sebelum naik Sebelum trekking, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Bapak Sofyan Dia juga cerita Itu belerang itu emang gak bagus Kalau belerangnya sendiri sebenarnya untuk kesehatan ada fungsinya Tapi yang gak bagus itu kan asapnya Iya Apabila kita punya permasalahan dengan pernafasan Misalnya asma dan darah tinggi Kita diharuskan untuk tidak naik Semoga hari ini gak ada masalah Amin Karena sekitar 6 bulan yang lalu Ada sekitar 20 orang yang harus dibawa ke puskesmas Karena kena racun, belerang Boat yang gak kuat Itu banyak juga penat yang udah beralih profesi jadi penarik troli Karena juga lebih menguntungkan untuk mereka juga Enak banget nih Jika duduk loh alam Tiba-tiba sampai di puncak ini Banyaknya Sawain orang Itu yang berat sih sebenarnya Berati-hati Banyak banget orang di situ Dan rame Banyak anak-anak kecil sama keluarga Banyak orang-orang dari seluruh Asia Tamu dari Amerika, dari Inggris, Perancis, Jepang, Cina, Indonesia Highlight ya untuk aku sejak berbualan anjak Itu kan badan masih bisa sesuai Jadi jangan terlalu digoberi Pelan-pelan Ambil lagi minyak Serat boleh Tapi sebisa mungkin jangan duduk Karena ototnya jadi harus rentasi lagi kan Minum juga boleh Tapi juga jangan terlalu digeber Menyang Dikit-dikit aja Nanti kalau udah waktu untuk serat lama Baru deh tuh Wih, ada panger baru Wah Sebenarnya Keren ya 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 Khususnya sih Banyak orang protes loh dengan panger seperti ini Ngapain sih ikut yang kayu Ngapain ikut yang alam Harusnya bikin benar-benar natural Kayu Cuman Warga sini juga Berjaga safety Jadi Orang yang mendaki Yang mendaki Gua dua harus diawasin juga Jadi Sengaja diterlari Terlari kerus lama Sepanjang jalan ke atas Sampai ke atas ya Selalu menarik Kalau kita nanjak gunung Dan tiba-tiba Kalau pas kita lihat di bawah Kita lebih tinggi dari awan Ya itu tempat yang sangat cantik Oke So Setelah dua jam hiking Kita udah nyampe di crater Kauaijan Di 2346 meters above silatul Dari temukan air Belenya udah Udah kecium ya Aku perasaan banget pengen ketemu sama penambang belerang ini Waktu ketemu sama bapak Rin Yang nambang belerang Dia sampai kulit di punduk di punggungnya tuh udah kayak keras dan tebel